Pemirsa varian Omikron memang belum sampai masuk Bali dan diharapkan tidak sampai merebak ke Bali. Selain pengetatan protokol kesehatan, pengetatan pintu masuk Bali harus benar-benar diperketat, sehingga masyarakat Bali aman dari varian Omikron. Merujuk pada data yang dihimpun WAO, saat ini Omikron sudah menyebar di 63 negara. Omikron cepat menyebar di benua Afrika. Bali sebagai tujuan wisata pintu masuk Bali wajib diperketat. Sediman topeng asal desa Medahan Blabatuh, Giyanyar, Nyoman Sumo-Wantaro menegaskan. Dalam bencegah merebaknya varian Omikron di Bali, pemerintah harus memperketat pintu masuk Bali khususnya bandara. Masyarakat pelaku perjalanan luar negeri diharapkan dikarantina sesuai aturan pemerintah. Bali ini termasuk nih, mohon maaf aja nih, termasuk jadi yang di jalur-jalurnya sendiri misalnya di bandara gitu loh, masuk ke pemerintahan gitu, karena kalau di luar itu ada sekarang semacam varian baru, jadi virus baru gitu. Kan ada, jadi orang-orang Bali itu yang sedang keluar gitu loh, yang sedang keluar itu. Kalau bisa itu, itu nanti diantisipasi. Kalau itu masuk ke Bali, bagaimana kita bisa kalau sembunyi-sembunyi dibebaskan, kita tidak bisa omong apa-apa. Jadi yang sudah terlanjur ke luar negeri, karena ada ya, itu pemerintah, kalau diloloskan dari pemerintah sampai ke kampung kami itu misalnya, apa yang kami perbuat kan tidak bisa gitu loh, semua beradul jadinya gitu, itu harapan kami. Jadi pekerja migran Indonesia? Ya, harus diketat, di karantina, apa bentuknya. Di masa pandemi ini, terlebih adanya varian Omikron di luar negeri untuk mencegah varian tersebut dan menekan laju penyebaran COVID-19. Masyarakat diharapkan tetap mentaati protokol kesehatan Prokes 6M, pola hidup sehat, bebas COVID-19, yakni memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi bepergian, meningkatkan imun tubuh, dan mentaati aturan-aturan penjagaan COVID-19. Indrawan Bali TV